Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Formula E yang akan digelar pada 4 Juni 2022 Hari Sabtu besok teman-teman Ini sudah dimulai ajang Formula E Kalau kita mengikuti perkembangannya teman-teman Untuk menggelar Formula E ini cukup perjuangan yang panjang Karena berbagai serangan bertubi-tubi dialamatkan kepada Pak Anies Baswedan Dan bahkan teman-teman pihak DPRD DKI Jakarta Dari fraksi BDIP dan PSI itu Rencananya mau menggelar hak interpelasi Untuk bisa menanyakan terkait Formula E itu kepada Pak Anies Baswedan Jadi sampai sejauh itu teman-teman Terkait upaya Pak Anies untuk bisa menggelar Formula E Tidak hanya itu teman-teman Giringganesa juga begitu Kemarin sebelum sirkuit itu dibangun Giringganesa juga pergi ke lokasi Mengecek lokasi yang akan dibuat sirkuit Formula E Dan pada waktu itu belum ada alat berat Belum ada pekerja yang melakukan pembuatan jalan Itu juga dikritik oleh Giringganesa Nah teman-teman tidak hanya itu Ketika Formula E ini sudah mulai berjalan Terkait sponsor juga begitu Ada beberapa pihak yang meragukan Apakah ada sponsornya atau tidak Terkait Formula E Dan Alhamdulillah semua sudah terjawab Hari ini sponsornya cukup banyak Baik sponsor global yang dibawa oleh FIO Maupun sponsor dalam negeri dari Indonesia Dan ini luar biasa teman-teman Apresiasi dari publik dari masyarakat Terkait Formula E Dan yang berikutnya teman-teman Ada juga kritikan mengenai Sponsor global Heineken Yaitu sponsor bir Yang kemarin mencuat Dan ini menjadi heboh teman-teman Dan ini menjadi salah satu materi Untuk menyerang Pak Anies Baswedan Kenapa Pak Anies menggunakan Sponsor yaitu bir Ternyata setelah beberapa kritikan masuk Ada perkembangan Bahwa Heineken tidak akan menampilkan Iklan bir di dalam kegiatan tersebut Hanya saja pihak FIO itu menulis Jangan minum ketika mengendarai kendaraan Ini adalah pesan yang positif Terkait kegiatan Formula E Dan intinya teman-teman Bahwa tidak ada jual beli bir Di acara Formula itu Nah teman-teman Terkait itu semua Ini ada berita yang juga cukup menarik Terkait Pak Jokowi yang mau datang Di acara Formula E Kita baca berita teman-teman Dari Menadu Pos Kritik PSI-PDIP Tak mempan Jokowi malah bakal nonton Formula E Andalan Anies Baswedan Jadi kritik yang bertubi-tubi dari PSI maupun dari PDIP Ternyata Pak Jokowi akan hadir di acara Formula E Berarti ini dukungan Pak Jokowi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan Kita baca beritanya Polda Metro Jaya menyebutkan Sebanyak 1.700 personel lalu lintas disiagakan di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara saat Formula E berlangsung Sabtu 4 Juni 2022 Mereka akan siaga menyiapkan pengaturan lalu lintas di sana Kendaraan besar seperti truk kontainer akan berhenti beroperasi sementara Hal itu dilakukan saat Presiden Jokowi Dodo alias Jokowi hadir di sana Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dijadwalkan hadir di lokasi Kami buka kembali kalau Presiden sudah meninggalkan lokasi Kata Kepala Biro Operasional Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Marsu Dianto kepada wartawan Selasa 31 Mei 2022 Hal itu bakal dilakukan 1 jam sebelum Jokowi hadir Dia mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan persiapan pengamanan Presiden Jokowi Senin 30 Mei 2022 Peninjauan melibatkan anggota TNI khususnya Pasukan Pengamanan Presiden Pas Pampres Bagi warga yang menonton Formula E, lanjut dia Pengelola menyiapkan bus transit dari Jakarta Internasional Expo J.I. Expo Kemayoran Jakarta Pusat menuju Ancol Disiapkan di J.I. Expo Itu perkiraan dan disiapkan bus ke sini Katanya lagi Diketahui Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional KPN Adib Miftahul berharap banyak pengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan datang ke ajang Formula E Gelaran berkengsi tersebut sedianya akan diselenggarakan Pada 4 Juni 2022 Menurut Ketua Pelaksana Formula E, Ahmad Sahroni Pihaknya mengundang semua ketumpar pol Pak Anies harus mengundang orang-orang yang sering mengkritisi dia Termasuk oposisi legislatif, PDIP, PSI, dan lain-lain Ujar Adib kepada Gempi.co Senin 30 Mei 2022 Jadi giring tentunya ini diundang di acara Formula E tersebut teman-teman Karena ketumpar pol diundang Jadi terserah giring Ganesa mau hadir atau tidak di acara Formula E Karena giring Ganesa ini sering mengkritik terkait Formula E ini teman-teman Dan kritikannya cukup tajam Bahkan di depan Presiden Jokowi pernah berbidato Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong Itu yang disampaikan giring Ganesa Luar biasa teman-teman Kritikan yang disampaikan giring Ganesa kepada Pak Anies Baswedan Jadi dengan undangan itu diharapkan giring nanti juga bisa hadir Menyaksikan perhelatan akbar Yang bersifat internasional Menghadirkan pembalap-pembalap dari luar Dan diharapkan teman-teman giring Ganesa nanti bisa hadir di acara Formula E Walaupun dia mengkritik keras kepada Pak Anies Baswedan Biar dia tahu kegiatan Pak Anies ini bukan kegiatan yang bersifat nasional Tetapi kegiatan ini juga bersifat internasional Biar itu tahu giring Ganesa kegiatan yang dikelar Pak Anies besok pada tanggal 4 Juni 2022 Oke kita teruskan teman-teman Menurut Adib Oposisi atau pengkritik punya hak untuk diundang Dalam paklaran balap mobil tersebut Saya kira ini masih dalam ranah era demokrasi yang biasa saja Bagusnya mereka diundang ucapnya Menurut Adib Budaya saling mengkritisi adalah hal yang baik di era demokrasi Pasalnya publik bisa menilai Sendiri soal kebaikan dari perhelatan yang digelar Pemprov DKI Jakarta di kemudian hari Biarkan publik yang menilai Pada akhirnya ini semua untuk masyarakat tuturnya Selain itu Adib juga menyoroti PSI Yang acapkali memberi kritik kepada Anies Baswedan Menurutnya PSI harus bersikap adil dan objektif dalam menilai paklaran Formula E PSI harus mengatakan baik kalau Formula E memang nantinya bagus Ujar Adib Nah ini teman-teman terkait Formula E yang luar biasa Dari mulai rencana kemudian pelaksanaannya Kemudian mau akan digelar Ini penuh dengan reaksi dari para penkritik Pak Anies Baswedan Reaksinya cukup banyak teman-teman Bahkan kemarin ada salah satu stand yang ini roboh karena terkena badai angin Yang cukup kencang kemarin Ini juga menjadi sorotan dari para buzzer teman-teman Bahkan ini diarahkan kepada Pak Anies Katanya ini karma Karma Pak Anies karena menggunakan Heineken Yaitu sebuah perusahaan bir untuk acara sponsor di kegiatan Formula E Padahal nyatanya teman-teman Pak Anies tidak mengundang Dan Pak Anies tidak menggunakan sponsor bir di acara Formula E Itu adalah yang membawa FIO Namun pada akhirnya Pihak Heineken ini tidak mempromosikan terkait bir di acara Formula E Karena pihak Heineken atau pihak FIO itu menghormati budaya lokal yang ada di Indonesia Kenapa? Bir itu adalah bagian dari minuman keras yang memabukkan Dan dalam ajaran Islam itu adalah haram Maka Heineken dan FIO tidak membuat iklan Yaitu iklan bir di acara Formula E Jadi ini cukup jelas yang disampaikan oleh pihak FIO Maupun pihak terkait mengenai sponsor bir Jadi intinya tidak menggunakan sponsor bir di acara Formula E Nah teman-teman ada yang menariknya ini adalah Pak Jokowi Jadi ketika PSI, BDIB menyerang habis-habisan kepada Pak Anies Baswedan Terkait acara Formula E ini teman-teman Katanya kemarin uang setengah triliun dihambur-hamburkan untuk kegiatan balap mobil listrik Itu kemarin ada yang mengatakan seperti itu Nah ternyata hari ini Kemungkinan akan sukses dikelar Formula E di Ancol Bagaimana mereka melihat ini semua Dan bahkan kita lihat Pak Jokowi hadir di acara tersebut Acara Formula E Nah inilah yang menjadi perhatian juga teman-teman Pada akhirnya Pak Jokowi juga mau hadir di acara Formula E Sebagaimana Pak Jokowi hadir di sirkuit Mandalika Sirkuit MotoGP di Mandalika kemarin Pak Jokowi juga hadir Dan memang harapan publik Pak Jokowi juga bisa hadir di Formula E Sirkuit Ancol tersebut Jadi di Mandalika hadir Kemudian di sirkuit Ancol juga hadir Ini menjadi hal yang baik positif bagi Pak Jokowi sendiri Karena Pak Jokowi biasanya adalah sebagai presiden Presiden untuk seluruh rakyat Indonesia Bukan presiden kelompok tertentu Tetapi untuk semua warga negara Indonesia Jadi tidak salah memang Kalau Pak Jokowi hadir di acara Formula E Dan bahkan bisa membuka acara tersebut Ini sesuatu yang luar biasa Dan ini adalah kesuksesan Pak Anies Basvidan Menggelar acara Formula E di Jakarta Karena kegiatan ini teman-teman Mendapat sorotan dunia juga Ada 170 negara yang menyorot Yang meliput kegiatan Formula E Dan ini kalau berhasil tentunya Akan membawa nama baik Indonesia Karena sukses menggelar Formula E Dan yang menarik berikutnya adalah Bahwa Formula E kali ini teman-teman Tidak menggunakan pawang hujan Seperti yang terjadi di Mandalika Menggunakan Mbak Rara sebagai pawang hujan Tetapi pihak Formula E ini menyerahkan Terkait cuaca iklim itu kepada BMKG Karena itulah yang berhak mengumumkan Terkait situasi cuaca besok pada 4 Juni 2022 Jadi tidak menggunakan pawang hujan Tetapi pihak Pak Anies Pihak Formula E ini rasional sekali Menggunakan BMKG Karena itu memang ranah dari BMKG Untuk melihat cuaca besok pada 4 Juni 2022 Bagaimana kalau terjadi hujan? Nah ini sudah diantisipasi oleh pihak Formula E Karena pihak Formula E itu sudah pengalaman Terkait kegiatan balap mobil listrik Ketika terjadi hujan Dan pihak Formula E sudah mengantisipasinya terkait itu Jadi tidak perlu khawatir Kalau terjadi cuaca ekstrim misalnya Ini sudah diantisipasi oleh pihak Formula E Apakah akan dihentikan sementara Atau dilanjutkan Semua tergantung pada Perakhiran cuaca Esok pada 4 Juni 2022 Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum cui Poderagi Energia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asalkan